Mirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan menerbitkan obligasi daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Melalui penjualan obligasi daerah tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya menargetkan mendapatkan dana sebesar 2 triliun rupiah. Ditemui saya rapat bersama beberapa kementerian dan pejabat terkait, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan pihaknya akan menerbitkan obligasi daerah. Pilot proyeknya yaitu akses ke Bandara Internasional Jawa Barat dan rumah sakit-rumah sakit untuk tahun anggaran 2024. Saat ini tahapan penerbitan obligasi daerah tersebut sudah tinggal ketok palu antara pemerintah provinsi dengan DPRD Jawa Barat. Pihaknya menargetkan ada dana sebesar 2 triliun rupiah dari penerbitan obligasi tersebut. Alhamdulillah Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat-sangat baik, di rating sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot proyek untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan yang namanya obligasi daerah dalam bentuk obligasi daerah konvensional atau syariah ke suku, kira-kira begitu. Kebutuhan Jawa Barat itu 800 triliun. Dalam 5 tahun hanya sanggup infrastruktur kita ini 50 triliun. Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastrukturnya menjadi sangat paling kurang. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang, maka harus ada inovasi-inovasi mempercepat. Menurut Ridwan Kamil, penerbitan obligasi daerah merupakan inovasi yang dibutuhkan karena APBD tak mampu menangani semua kebutuhan pembangunan infrastruktur Jawa Barat yang mencapai 800 triliun rupiah. Karena pada dasarnya dalam setahun APBD hanya sanggup menangani 50 triliun rupiah.